Wow, wow, wow. Di sebelah gue udah ada Honda Freed. Wah, di depan gue sudah ada Honda Freed. Sebelum kita bahas mobil ini secara mendalam bersama ownernya, gue pengis tau teman-teman sekalian, Honda Freed ini muncul di Indonesia pada tahun 2009 dan diberhentikan produksinya pada tahun 2015. Honda Freed ini sendiri ada 3 tipe nih, guys. Yang pertama itu ada tipe A, tipe S, dan tipe E. Yang A itu tipenya yang paling basic. Dia menggunakan velg kaleng. Yang tipe S, dia fiturnya sama dengan tipe E, tapi dia sudah menggunakan velg alloy di ukuran ring 15 dan pintunya itu sliding otomatisnya hanya di sebelah kiri. Dan tipe yang paling tertinggi itu di tipe E. Pintu sliding door-nya sudah otomatis dari sisi kiri dan kanannya. Dari fitur itu tidak ada yang dipangkas dari E dan S. Tapi yang seri A, pintu slide kanan-kirinya itu masih manual. Jadi digeser manual tuh kanan-kirinya. Wah, ngebahas masalah mobil Freed ini nggak lengkap kalau nggak kita panggil ownernya. Karena sudah melakukan perubahan yang sangat-sangat kece dan ganteng mobil konten, kalau gue bilang kenapa ini namanya Freed Butek kalau gue lihat tiktoknya nih guys. Nunggu apa lagi? Kita panggil ownernya. Wah, di sebelah gue udah ada om Iam nih. Owner dari mobil Honda Freed ini nih guys. Om Iam, mobil ini sering terlihat di beberapa meet up, di beberapa kontes. Pokoknya nih mobil yang diturunin terus ke acara-acara di mobil konten mas ya. Ada aja lah pokoknya ya. Ada aja pokoknya. Mau di jalan tol juga sering ketemu nih. Karena memang harian juga mobilnya. Harian juga. Mas, Iam sendiri tinggal di mana nih? Saya di Bogor. Oh di Bogor. Bogor kegiatan sehari-hari di Jakarta. Oh di Jakarta berarti bulak-balik? Bulak-pergi. Kita masih pakai ini kalau genap. Wah. Iya. Kalau gitu jangan. Iya makanya kita kan taat peraturan. Iya benar sekali. Wah ini Mas Iam, gue pengen nanya. Mobil ini modifikasinya kan udah banyak nih. Nah gue pengen tau nih, modifikasi dari segi eksterior itu apa-apa aja sih mas? Oke dari segi eksterior ya? Iya benar, dari segi eksterior bagian depan. Bagian depan udah full diganti pakai part JDM. JDM. Punya Freed Hybrid Jepang. Oh iya. Dari mulai headlamp, grill, emblem, sama foglamp dan garnish. Garnish scrum ini ya? Iya berikut parking pole ini. Kalau standarnya sendiri perbedaannya apa nih Mas? Dari segi headlamp ya? Kalau standarnya itu dia masih lampu halogen biasa. Kalau ini? Kalau ini udah HID. Oh ini udah HID? HID tanpa ubah-ubah kan kalau misalnya standar di HID kan bisa kan? Kalau ini memang udah bawaannya HID. Oh langsung dengan rumah-rumahnya? Dua lampunya ya? Iya. Oh ceket. Tapi terlihat dia nggak ada perbedaan tapi ternyata berbeda. Iya betul. Memang ini yang paling nggak terlalu kelihatan. Kalau orang lihat pasti headlampnya standar. Standar. Karena kan kalau ada HID tuh pasti ada rumah proyektornya. Betul. Wah ini sedah chrome juga ya Mas bilang tadi ya? Iya betul. Nah yang menarik ini. Ini apa nih Mas? Ini parking pole. Parking pole? Parking pole tuh sebenarnya buat di Jepangnya itu buat... Apa ya namanya? Batas parkir lah ya. Batas parkir ya. Ini udah rata atau belum gitu. Wah benar. Dan kalau menurut gue ini untuk ngeliat ujung dari mobilnya dari sisi pengemudi. Iya betul. Jadi kalau kita nggak bisa kelihatan bumper udah nempel belum sama tembok. Nah ini nih. Iya benar. Ngebantu sih. Iya. Wah cakep. Dan lips ini sendiri nih Mas? Oh kalau lips ini kita custom. Custom? Iya kita custom. Karena memang kalau di jalan suka mentok-mentok kan sayang pempernya. Iya benar. Jadi biar kena lips duluan aja. Wah gitu. Berarti ini bisa dibuka? Bisa dibuka lipsnya. Oh bisa dibuka. Ada add-on. Add-on cakep. Nah kugel lihat fog lampnya. Ini berbeda nih? Iya. Ini custom apa gimana? Ini fog lampnya hybrid Jepang. Hybrid Jepang? Emang bawaannya dari Jepang. Bawaan? Iya. Oh berarti Mas memodifikasi mobil ini bener-bener yang bawaan mobil Jepang. Dimasukin ke sini. Iya. Jadi gak ada customisasi ya? Gak ada custom. Emang dari Jepang kita tempel di Freed Indonesia ini. Wah cakep. Nah guys. Yang agak gue ngejanggal dari mobilnya adalah plat nomernya nih. Dia ini plat nomernya ini yang bisa digeser naik turun. Agak nongol juga ya? Agak nongol juga nih. Ini biasanya anak-anak mobil itu pake yang flat, yang datar, frameless gitu. Ngilangin ininya, framelessnya. Nah ini sendiri Mas, ngapa nih menggunakan ini nih? Sebenernya sih ini jatuhnya bukan ke modifikasi untuk variasi ya. Ini sebenernya lebih ke fungsi. Fungsi? Iya fungsinya agar tidak plat nomernya nempel sama memper. Wah. Soalnya sayang. Bener. Memper kita kalau misalnya plat nomernya nempel tuh pasti itu ngebekas. Ngebekas. Dan itu panjang. Dan berkerang. Iya betul. Jadi kalau ini kita kalau misalnya emang lagi poles-poles, kita copot plat nomernya itu nodanya sedikit. Wah. Apalagi kalau misalkan Mas mungkin lagi kontes, gak pengen konjang plat nomernya. Iya betul. Ini. Ini opsi juga. Wah gue ilmu-nya bertambah juga nih. Sama sebenernya kalau misalnya kita ada nabrak depan, plat nomernya. Iya betul. Kalau bisa jangan nabrak. Iya kalau bisa jangan nabrak. Karena menjangkau. Perhatiannya jadi kesini nih. Tapi ada alasan sendiri dari Mas Iam ini biar ininya mulus nih. Iya betul. Tapi kalau menurut gue nih Mas kedepannya, gue rasa ini dibuatin agak sedikit menonjol. Tapi ininya dia. Dudukkan plat nomer ya. Bener. Dari fiber fighter gitu ya. Boleh itu buat next project untuk ngap. Cakep. Thank you masukannya ngap. Siap aman ngap. Wah kita manggil ngap karena kita sudah terbiasa nih. Sebenarnya manggil ngap-ngap aja. Dari segi eksteri depan. Wah berarti ini serba plug and play ya Mas ya. Plug and play semua gak ada yang dimodifikasi. Dari sisi samping nih Mas. Dari sisi samping. Untuk exterior dulu ya. Exterior. Ini juga saya ada LED spion. Ini juga part GDM. Part GDM. Bawaan dari Freed Jepang. Freed Jepang juga. Kemudian ada Panoramic. Panoramic. Panoramic ini saya punya pake X Toyota Harrier 2008 kalau gak salah. Wah punya Harrier masuk di mobil Honda. Iya memang sebenarnya ngincer yang full biar besar sampai belakang. Karena kan memang ini Freed Jepang gak ada double blower juga. Benar. Dan satu lagi. Badan segede gue bisa masuk di panoramic ini guys. Jadi gede. Ada fungsinya juga ya. Ada fungsinya. Misalkan dari photoshoot. Dari kita buat ngadem jalan-jalan sama anak-anak. Nah ini desainnya guys. Nah untuk standarnya Freed ini sendiri Mas. Itu ada. Ini desainnya disini. Ada. Jadi kalau Freed yang 2020. 2008 tuh kayaknya gak ada. 2009? Eh 2009 sampai 2010 kalau gak salah gak ada. Generasi 2011 ke atas itu udah ada lampu stand. Cuman dia yang memang flat aja. Oh. Iya kalau ini kan dia ada tambahan lampu kecilnya. Nanti ada biru disini. Sama kalau misalnya kita buka pintu. Dia ada. Ambient light-nya. Iya ambient light-nya buat. Wah. Kasih lampu ke bawah. Betul. Jadi Mas ini mau modifikasinya. Barang-barang yang. Plug and play ya. Iya betul. Dan ada fungsi lebihnya. Iya. Iya. Jadi gak sayang kalau misalnya kita ngeluain uang lebih. Tapi memang ada fungsi lebihnya juga. Wah bener. Dari segi. Bagian bawah dari eksternya ini apa? Ini size Chris doang. Size Chris doang. Iya. Ini juga bawaannya Freed hybrid juga. Sama. Sepaket. Berarti dikirim dari sana semua? Iya betul. Dari Jepang semua dikirim? Saya ngambilnya dari RJ Project. Dari Om James. Om James. Terima kasih Om James. Wah. Dari sisi ini masih slide udah otomatis dari tipenya Mas ya. Iya. Betul. Nah untuk mobil Mas sendiri nih Mas. Ini tipe apa nih? Ini tipe Honda Freed. PSD-nya tipe E. yang tertinggi. Tahun? Tahun 2012. 2012. Jadi ini tipe E yang tertinggi. Udah power sliding door kanan kiri. Tapi belum double blower. Belum double blower. Jadi ini generasi sebelum double blower. Nah setelah ini tahun kemudian. Setahun kemudiannya itu baru yang generasi double blower. Berarti Mas. Sekalian facelift tuh 2013 kalau maksudnya. Tiga tahun sebelum di stop produksi. Iya betul. Tapi harganya stabil menurut aku mobil ini. Stabil dan cenderung naik. Cenderung naik ya. Cenderung naik ya. Nah ini pasti jelas bagian belakang dari mobil Honda Freed ini guys. Ini sudah pasti plug and play juga. Pasti dari Jepang juga. Sudah terlihat jelas perbedaannya. Teman-teman bisa ngeliat standarnya tuh versinya itu berbeda banget dengan yang ini nih. Stop lamp. Stop lamp belakang berbeda. Dia memang ciri khasnya hybrid Jepang itu agak biru-biru ya? Biru-biru. Benar. Gak banyak sih kalau di belakang cuma stop lamp. Emblem Honda yang gold juga sampai depan. Sama ini bumper belakang. Bumper belakang udah. Dia tuh bukan neton ini ya? Bukan. Langsung di custom? Iya. Langsung bener-bener bumper satu utuh. Pluck. Oh gitu. Nah untuk ini sendiri nih mas? Garnish ini? Ranglet ini bawaan Honda aslinya. Masih-masih dipertahankan ya? Dipertahankan. Karena memang cukuplah satu chrome ini. Iya benar. Karena tidak mengganggu estetika dari mobil ini sendiri guys. Sudah. Ini kenal pot. Sudah diganti juga mas ya? Kenal pot ya. Full exhaust-nya dari Secudo. Secudo ya? Dari front pipe, down pipe, center pipe, sampai muffler, sampai resonator. Resonator juga diganti. Ngeliat mobil ini di belakang dengan warnanya ini. Warna apa sih mas? Nah. Masalah lagi ke warna ya. Ini emang paling banyak. Kenapa juga namanya Frit Butek? Oh kenapa gitu? Jadi sebenarnya dulunya kan emang putih mutiara. Tapi ketika kita banyak nge-cet part bagian kayak bodi, side square, sama per panel itu. Belang-belang. Banyak belang. Itu sebenarnya jadi keresahan sendiri sih. Wah belang. Walaupun misalnya belangnya tuh nggak terlalu banyak ya. 11-12 lah. Cuman di mata tuh nggak enak nih. Iya. Tipis-tipis. Iya. Betul. Jadi memutuskan kemarin sama Kang Gondrong dari Autovega. Kita ngobrol. Nyari warna. Pengennya tetap warna putih karena nggak merubah S&K. Serga benar. Tapi pengen putihnya. Berbeda? Iya jangan. Kan kalau teman-teman dari Honda Frit sendiri tuh banyaknya super white, artik white, putih. Susu putih gading ya. Putih gading, putih susu. Nah ini sebenarnya memang bukan campuran sih. Kita nemu di satu katalog. Saya lupa merek shape-nya itu apa. Dan ini cocok. Warna ini sih. Kalau disebutnya ini warna apa putihnya? Chamonix kalau nggak salah. Chamonix tipenya. Tipe warnanya ya. Iya. Jadi dibilang putih agak kekuningan, dibilang kuning juga putih. Oh benar. Emang dia kadang suka kalau kena sinar matahari putih banget putih. Putih. Karena agak sorean dia agak kuning. Iya. Dan ini mobilnya kelimis banget guys. Warna putihnya ya mobil dirawat, benar-benar dimanja nih. Sama Mas Iam sendiri. Wah dari segi warna udah. Nah kita ngeliat tertarik ada stiker. Oh iya. Dua biji di sini. Benar-benar mobilnya kayak di... Untuk di impor ya. Iya. Padahal Frit ini Mas. Tau gue nih ya. Iya. Frit ini rakitan Indonesia. Betul. CKD ya. CKD dia rakitan Indonesia nih. Betul. Ini ada sejarahnya nggak nih stiker? Kenapa dipajang? Sebenarnya stiker ini pelengkap sih. Pelengkap ya. Bumbu aja gitu. Bumbu. Buat kayak menonjolkan JDM-nya. JDM ya. Iya betul. Sama nunjukin satu lagi. Lampu. Iya. Terang part yang... Sebenarnya Jepang ya. Betul. Sekalian kirim juga kan. Benar. Nah dari belakang. Gue ngeliat panoramic nih. Keluar nih. Ini bisa sampe full? Jadi dia ada dua bagian. Yang satunya yang belakang itu flat. Dia mati. Yang depannya dia bisa sampe ke atas. Pokoknya bisa sampe ke atas. Sampai ke atas. Keluar. Ini ada dua sirip hue ini. Iya. Gimana? Biasanya kan orang satu. Betul. Jadi ini sejarahnya tuh dulu lagi musim sirip hue ya. Benar. Nah. Terus pengen pake gitu. Pas di... Kok cobain. Pas pasang sebelah kan antenanya tuh bawahnya yang sebelah kanan ya. Antena bawahnya frit ya? Iya. Pake nih sebelah kok aneh gitu. Cuma satu doang. Cuma satu doang. Akhirnya kita order lagi kan beli online. Iya. Kita order lagi kita pasang aja sebelahnya buat variasi. Iya. Biar jadi kayak ya. Simbang. Iya. Jadi kayak ada sirip hue nya. Benar. Tapi menarik. Jadi trademarknya sangat butuh sih. Benar sih. Wah mobil frit ini dari eksterior sudah dijelaskan sama mas Siam. Modifikasinya simple, elegan. Dan mas juga masih mempertahankan beberapa parts orinya. Gitu. Wah mas saya kelupaan. Bagian dari talang air ini sendiri. Oh iya. Ini khusus frit atau gimana? Iya. Ini juga Jepang punya. Jepang juga? Iya. Kebenarnya bukan gak banyak ya. Perbedaannya sedikit sih dari yang Indonesia sama yang di Jepang punya ini. Jadi dia lebih. Bentuknya tuh beda. Sampai ke sudut-sudut belakang ini tuh dia belok. Oh dia agak menakuk sedikit ya? Jadi dia nutup. Oh iya. Ini yang udah-udah kan ditempelnya di sini kan? Benar-benar. Jadi ketutup. Pake kancing dia. Jadi bukan yang dilem-lem biasa. Jadi kalau dibuka gak ada leman nih? Gak ada leman. Bersih ya? Bersih ya. Jadi dia cuma nyangkut. Terus dikasih ada plat-plat di sini. Dan ini dari Jepang. Wah benar-benar masnya. Paul. Nah ini jelas mobil namanya di sini. Pajang ya? Frit Buta. Itu kalau yang belum follow mungkin bisa follow. Karena bisa follow langsung aja. Frit Buta underscore. Underscore. Mas Iam. Gue pengen nanya bagian sektor kaki-kaki ini. Boleh, boleh. Untuk ke kaki sendiri ini mau ke HSR nih mas ya? Iya HSR Wheel. FE 01. FE 01 betul. Bearing? 17 x 7,5. 7,5. Iya. Dan ini sendiri dia single PCD nih mas ya? Single PCD. Emang sengaja. Emang sengaja? Emang sengaja. Karena ya enak aja kalau single PCD itu clean gitu. Clean ya. Betul. Dan ini sendiri dibaluti dengan ban aselera? Aselera PHIR. PHIR ya? PHIR ukurannya? 0,5 kalau nggak salah. 205 x 40. 45? 40? 40? Wah iya tipis. Iya. Karena mas mejeri looknya. Fitment-nya ya. Tapi masih enak lah harian. Masih enak harian? Betul. Depan belakang sama? Depan belakang lebih gede 215. 215 x 40? Betul. Lebih lebar ya di depan. Nah ini kan sudah terlihat jelas ke teman-teman. Mobil ini rendah banget atau ceper banget. Ini kaki-kakinya baget apa starting? Ini pakai beget. Beget? Dari Air Lux. Dari Air Lux. Iya. Suspensinya ya. Gimana mas menggunakan Air Sus ini? Untuk harian itu gimana tuh mas? Untuk harian, nggak usah bahas harian ya. Kemarin kita kan ikut acara di Bandung. Ah. Itu muatan penuh 4 orang. 4 orang. Dan barang itu masih enak. Masih enak ya? Masih bisa tarik-tarikan. Masih bisa tarik-tarikan. Cuma memang tetap harus dirawat ya. Benar. Jadi jangan menyimpulkan. Kadang teman-teman suka gimana sih pakai Air Sus? Enak bisa luar kota. Tapi tetap kalau misalnya perawatannya nggak diperhatiin. Ya pasti ada aja. Benar. Dan nanti gue pengen nyobain. Mobil ini gue bawa. Gimana sih rasanya? Experiencenya ngebawa mobil Air Sus ini. Emang kalau nggak nyoba nggak? Iya. Nggak tahu nih rasanya kalau kita coba. Ganteng. Ini berapa titik nih mas depan belakang? Dua. Dua titik ya? Dua titik doang. Jadi cuma bisa depan belakang. Cuma bisa depan belakang. Kalau 4 titik dia berarti kanan dan kiri dia bisa diatur semua ya? Masih-masih. Masih-masih. Per roda. Per roda-nya ya. Gue lihat nih mas. Udah pasang BBK dari HSR. Ini berapa pot? Ini BBK HSR 4 pot. 4 pot? 4 pot. Berapa diameter ini mas? 3,30. 3,30 ya? Gimana menggunakan BBK dari HSR? Dari cara pengreman enak banget. Jadi malah. Kadang kecolongannya habis pakai ini. Terus pakai mobil yang remnya biasa. Itu kita nyelonong aja. Nyelonong ya? Biasanya catet-catet ya gue yang berarti ya? Berhenti-berhenti gitu kan. Emang enak lah gitu. Untuk warna dari kalipernya sendiri ini udah di-pan? Udah di-pan. Awalnya warna apa? Awalnya warna biru kayak telur asin gitu. Dan ini sekarang warna nyebutnya orange ya? Orange. Orange kemerah. Orange kemerah. Cakep kalau gue lihat secara desain. Ini cakep nih warna di-pan-nya. Ini juga kebetulan pas datangnya pas lagi dicet bodinya. Jadi semua sekaligus. Sekalian ya gitu ya. Kalipernya juga langsung dicet ya. Jadi sekalian nge-match ke pelak. Wagusnya warna apa sih gitu. Benar, benar, benar. Wah. Ini ngejar. Ngejar apa sih mas kalau bagian seperti ini nih mas? Kalau misalnya untuk fitment ngejarnya fender tulips. Vendor tulips? Kalau untuk acara kontes. Iya betul. Cuman memang ini agak kurang keluar. Karena kan bodinya masih standar ya. Biasanya kan kalau misalnya fender tulips itu benar-benar pelaknya ke fender gitu. Dan ini nggak ada di weight body tuh nggak ada? Nggak ada. Body masih standar. Masih standar. Cuman roll doang. Cuman di roll aja. Cuman di roll aja. Di roll itu teman-teman sekalian. Lipetan dari ininya ini. Biasanya kan dari fendernya ini. Ada petakan ya? Iya petakan fender. Iya. Nah ini sudah di roll ya. Dirapetin. Iya betul. Bagian kaki-kaki. Mobil ini pol nih. Buat mejeng. Dijatohin. Benar-benar kandas. Biasanya orang nanya mas. Itu bisa jalan. Masih gitu pertanyaannya dong. Gimana cara masuk ke parkiran. Iya. Gimana cara lewat tidur. Reposit tidur. Lobang-lobang gitu. Iya. Ya karena air sas mobilnya bisa menyesuaikan tingginya nih guys. Nah mas Iam. Iya. Ini kaca film pake apa nih? Ini kaca film pake Solar Grad Premium. Tipe yang Black Phantom. Black Phantom? Iya. Untuk kaca filmnya sendiri mas berapa persen nih? Untuk persennya 20%. Dari depan sampai samping kanan kiri. 20%. 20%. 20%. Ya perasan ini kelihatannya lebih. Bening. Tapi tetap hitamnya gak hilang. Gak hilang. Tapi masih kelihatannya. Sama sejuknya gak hilang. Jadi. Selahan panas juga pasti ya. Jadi walaupun bening. Panas setrik apapun. Di dalam itu tetap dingin. Wah itu tuh. Karena perlu mobil dipake harian. Menghantam panas. Itu. Buang kabinnya biar adem. Kaca filmnya juga yang bagus ya. Betul. Fungsi lagi. Balik lagi ke fungsi. Nah mas gue pengen bahas. Kedalem nih. Iya boleh. Kita bahas kedalem. Boleh ya? Boleh boleh. Silahkan. Mas kita udah di dalam kabin. Ini yang gue rasain pertama kali. Mobil ini sudah banyak melakukan perubahan juga. Apa aja nih mas? Dari interior. Yang udah terlihat jelas sih kan ada audio ya? Audio. Audio udah pake 3-way. Sama ada kosmetik sedikit di belakang. Iya. Dan disini ada speedometer hybrid. Speedometer hybrid. Setir upgrade ke Jazz. Oh udah upgrade ke Jazz. Iya kan kalau Honda Fit itu tuh gak ada tombol-tombol. Iya. Tombol audio. Udah ada tombol audio. Tapi ini berfungsi semua? Berfungsi. Cruise control juga sama? Oh enggak. Cruise control belum. 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 Tapi udah ada yang bisa. Udah ada yang bisa. Udah ada yang bisa betul. Untuk speedometernya berfungsi normal? Berfungsi normal. Cuma jam doang itu belum diatur. Yang ininya assistant charge-nya? Oh assistant charge enggak dong. Enggak. Oh karena ini. Buat hybrid. Hybrid. Berbeda. Benar-benar. Disini mas apa lagi nih perubahan blognya? Disini ada panel wood. Panel panel ini di water printing. Water printing. Dipake apa ini ya istilahnya? Kayak black piano ya? Black piano bermotif abu-abu gitu tuh kan? Iya kan biasanya kan kuning ya? Biasanya coklat. 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 Dan untuk warnanya ini sendiri cakep. Nah mas kita kebagian ini sampai di topi. Iya. Ada nih topi. Topi head unit. Ya bener ya? Iya topi head unit. Topi head unit ya. Jadi ini sebenarnya lebih kefungsi sih. Biar enggak silau. Biar enggak silau. Jadi kalau misalnya kita siang-siang. Di jalan tuh enggak kelihatan nih. Tulisan-tulisannya gitu. Benar. Jadi untuk mempermudah aja sih. Biar enggak terlalu harus. Terus tuh harus lihat-lihat ke depan gitu. Sama di sini ada. Pen apa namanya ini? Handle transmission-nya? Handle transmission-nya juga udah pakai hybrid Jepang. Hybrid Jepang? Iya. Fungsinya sama? Fungsinya sama cuman bedanya dia kulit dan ada jahitan. Oh gitu loh. Kalau bawaannya tuh kan kayak karet ya? Iya betul. Kayak karet setir. Ini cuma buat biar manis aja sih. Nah bener. Nah bagian atas peneramiknya seperti ini. Ini ada perubahan dari segi pelafon? Untuk segi pelafon ini saya ganti jadi sweet black. Sweet black ya. Karena kan biar enggak kotor. Benar. Karena udah mulai punya anak kecil. Iya. Jadi mulai tangannya udah mulai kemana-mana. Iya kemana-mana. Tapi kedepannya bakal di hitamin semua nih kayaknya nih. Iya. Sebenarnya saya tuh lebih suka two-tone sih. Two-tone. Two-tone. Jadi makanya masih dipertahankan warna-warna krem-krem beach-bitch-nya ini. Masih dipertahankan ya. Oh iya yang tadi Panoramic-nya punya bawaan mobil Harrier. Iya Toyota Harrier 2008 atau 2011 gitu saya lupa. Oh ini bawaannya jadi di plug and plug kesini ya. Untuk modul. Modul-modulnya. Oh soalnya modul-modulnya ya. Dan ini juga touchscreen untuk si lampunya. Wah caker. Saya baru menang. Ini sederhana tapi mewah kalau model saya. Modifikasi parts guys. Yang sederhana tapi mewah sih seperti ini. Keren, keren, keren. Nah untuk joknya sendiri nih mas untuk. Ini di red trim. Iya ini full red trim di Alter Pro. Di Alter Pro. Di bengkel di Bogor. Wah. Ini warnanya coklat. Ya kembali lagi masnya pingin yang ada permainan warna. Iya. Tone-tone-tone-tone-nya nih. Biar nggak bosen. Bener. Wah mobil ini setengah masnya ini nggak sampai ke belakang. Karena di belakang ada kosmetiknya ya. Iya ada kosmetiknya. Ada PS juga. Bener. Wah ini apa nih? Yang ini. Ini buat indikator PSI-nya. Airsus. Airsus ya. Jadi kita bisa tahu segimana-segimana kita naik turunnya. Cakep. Selebihnya masih sama bawaan mobil. Nah ini ada leveling untuk lampu. Oh iya. Itu juga sepaket sama JDM-nya. Lampu JDM itu bisa. Headlamp itu filter masuk? Iya. Jadi dia bisa naik turun. Iya levelingnya bisa diatur ketinggian lampunya ya. Kan kalau bawaan on the fleet kan nggak ada di sini. Iya untuk yang di CKD itu nggak ada. Ada bawaan mobil di Jepang sudah ada. Wah ada yang menarik juga di perhatian gue. Indikator dari speedometer mobil ini sudah menampilkan door warning. Jadi pintu mana yang kurang rapat sudah tertera di sini. Itu salah satu kelebihannya high speedometer hybrid Jepang. Kalau yang bawaannya kan cuma ada indikator itu doang tuh. Iya. Pintu kebuka tapi nggak tahu nih. Pintu pola merahnya aja. Iya nggak tahu ini pintu mana yang kurang rapat. Iya kalau ini sudah diberitahu nih. Lengkap dia sampai bagasi kebuka pun dia indikator. Ada. Ada. Berarti pemasangan ini ya semua tuh tinggal plug and play juga ya. Plug and play. Jadi nggak ada tambahan-tambahan kecuali mungkin kayak cruise control nanti ya. Benar. Itu harus ada model yang ditambahin. Wah cakep-cakep. Mas, kita mau melihat bagian untuk audio nih. Boleh, boleh. Sekalian main pass kali ya. Wah boleh. Boleh, boleh. Karena mobil ini saya lihat ada fungsinya itu benar-benar yang dipraktekkan. Buat entertainer. Buat entertainer, dipraktekkan. Kita mulai kan. Buat entertainer, buat entertainer, buat entertainer, buat entertainer. Wah, masih am. Guys, ini tampilan kosmetik dari audionya Mobil Fried ini nih guys. guys wah ini barang-barangnya apa-apa aja nih mas yang terpasang di mobil ini ini di sini udah full audio ya dari suboper ada power ada apa namanya untuk vokal vokal ya pada umumnya standar standar audio full audio lah full audio ya televisi sendiri ini mas ini berapa inch nih ini 42 42 inch ini sebenarnya enggak enggak mati sih sebenarnya konsepnya konsepnya itu kita pakai motorize motorize jadi ketika kita jalan itu turun cuma ada kendala di motorize jadi sementara itu gini dulu nih yang penting kontennya bisa jalan dan untuk entertainmentnya sendiri ini ada PS4 nih ya PS4 bisa digunain bisa digunain guys jadi mobil fleet ini kalau gabut suntuk bisa main PS4 sambil nyantai mungkin nunggu anak sekolah nunggu istri kerja wah ambil kop daran sama komunitas wah ini nih boleh gue cobain nggak nih boleh lah kita cobain ya biar kita rasakan fungsinya benar sekali wah untuk ini sendiri mas akinya gimana nih ya untuk penghafian untuk aki sendiri untuk audio dan TV dan PS ini udah pakai litium udah pakai litium jadi aki mesin tuh sendiri terbisa ya iya berarti ada dua aki di mobil ini cuma memang kalau misalnya on semua seperti ini direkomendasikan untuk tetap hidup mesinnya iya karena biar ngisi terus betul sekali nah untuk tabung airsasnya ya ya ini ada di mana nih untuk tabung airsas sama perangkat-perangkat airsas itu ada digital di di bawah sini di bawah sini ya jadi memang dibuat biar nggak kelihatan juga biasanya kan emm.. ditonjolkan ya? ditonjolkan ya dipajang tuh tabung kompresor nah ini dihilangkan di diumpetin lah gitu dimunculkan kosmetik audio dengan bisa entertainment bermain playstation ini guys poinnya udah mulai nah sambil loading gua mau nanya ini penggunaannya apa nih? ini ketinggalan satu ya ini sebenernya masih part GDM juga part GDM juga? iya dari Frid di Jepang itu saya juga kurang tahu nih fungsinya apa ini ini sebenernya ada fungsinya kalau misalnya kita lihat kaca sepian belakang dari depan itu dia kan bisa memantul ya mantul untuk ngelihat bagian damper.. parkir mungkin ya nah sama plusnya itu dia ini udah LED oh sudah LED ini kan kalau misalnya Frid Indonesia ini kan cuma bohlam biasa kalau ini kelebihannya ada LED nya ada 6 titik LED oh iya penggunaannya sebagai untuk stop lamp juga untuk sebagai kaca juga ya nah modelnya simple tetap dari game dari Jepang dan tetap ada fungsinya tetap ada fungsinya guys modifikasi itu benar-benar harus mikirin kegunaan ya mas ya estetikanya, fungsinya 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 bagaimana mestinya dan yang tentu barang-barang disini masih ya memikirkan banget apa aja yang dipasang iya karena kalau saya pribadi kalau misalnya mengeluarkan uang lebih tapi kita nggak dapat lebih itu kayaknya kurang gitu benar sekali nah kan kita mengganti sesuatu dengan yang lebih mahal atau yang lebih bagus tentu harus ada fungsi lebihnya juga nah kalau sama aja mungkin buat apa gitu iya wah mas ini bagian audio udah kita lihat yang terakhir gue mau lihat bagian mesin oke karena bagian mesin ini sebenernya di awal gue pengen di akhir kenapa? karena bagian sektor mesin ini jantungnya mobil jantungnya mobil maka ada perubahan gue pengen kasih lihat ke teman-teman siap mari kita lihat selamat siap iya ini gue lihat mesin dulu ini bener-bener klinis banget clean emang mobil buat nonton padahal pake harian pake harian dibersihin terus nih ya iya kan kebersihan sebagian dari iman hahaha yang mencolok pertama kali gue ngelihat mesin ini adalah ada tulisan Integrated Motor Assist atau bisa disebut EMI EMI ini sebenernya cover engine hybrid juga covernya juga dari jupang juga jadi memang mau men-JDMkan semuanya sih bener-bener walaupun masih banyak perintiran kecil-kecil yang belum belum ada di mobil ini nah untuk perubahan selain itu mas ini yang udah terlihat dengan gue nih sudah memakai Stroot Bar ya? Stroot Bar, betul Stroot Bar dengan ini pake Ultra Racing Ultra Racing Open Filter juga udah diganti Open Filter juga udah diganti itu pake apa nih? Open Filter pake KNN KNN ya? apalagi ini mas? kalau dari sektor mesin sih itu aja sih belum berani untuk ngotang-ngatik lebih dalem cuman ke depannya pengen sih cita-cita ya boleh ya? boleh boleh kalau kita bermimpi cita-cita ya pengennya sih pake turbo pake turbo pake turbo cuman memang lagi ya lagi lihat-lihat lah yang bengkel-bengkel yang bisa mungkin kalau ada bengkel yang nonton ini bisa ya boleh masih up tapi boleh juga untuk dipasangin turbo masih ada space ruangnya masih banyak ya iya jadi memang punya temen ada yang Freed bener-bener pake turbo masih cukup masih cukup space-nya mungkin nantinya progres itu sendiri bakal ngerembet ke lainnya tuh karena kalau udah pasti iya betul masih naik limis ini sama satu lagi apaan? dari sektor dari sektor undercarriage apaan tuh undercarriage? ini yang udah diidam-idamkan banget sih hmm hyacere force hyacere force hyacere force coming soon coming soon ya bisa ngasih bocoran sedikit keinginan itu eee lebar berapa? lebar di 8.9 mungkin 8.9 itu wet body atau gimana? masuk ET-nya ET-nya masuk cuma mungkin nanti perlu chamber sedikit ya perlu di chamber sedikit karena memang kalau nggak chamber agak jadi nongol banget gitu iya dan Freed ini sendiri karena dia pintunya slide jadi nggak bisa wet body iya bener makanya kenapa ngambil lebar 9 pun udah paling mentok gitu dicunggu iya mobil ini udah diantai eee siap 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 iya iya mungkin 2023 2023 juga spoiler ya kita ganti warna keren kali ya wah bener karena Freed ini sendiri warnanya orang udah pada tau nih iya nah perbedaannya gini nih guys gue baru ngeh nah betul warna putih iya bagian sini ini sudah ada perubahan putihnya lebih kayak kalau soror-sornya lebih ke kerem iya itu lah makna buteknya keliatan kan disini jelas iya bener ini putih yang aslinya ini buteknya tapi ini bukan butek sih mas menurut gua ini lebih ke gading ya gading kalau gading serpong jauh gado bener 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 apalagi gading martin haa haa kayaknya ini kan gue udah ngeliput full nih iya gue pengen nyobain experience ngebawa mobil air sas atau bisa dikatakan ini beget begit, betul gimana sih rasanya? boleh, boleh dari segi pengemudian, dari segi bantingan, itu bagaimana kan? boleh, boleh, boleh biar nggak katanya-katanya orang kan? itu dia oke, langsung aja mas, kita ada di dalam gue pengen nyobain boleh ya? boleh dong, kita betul-betul karena nyobain mobil begit, mobil air sas itu gimana sih rasanya? nah ini gue pengen ngerasain dan kasih tau juga ke teman-teman bagaimana rasanya dan kita akan cita-cita sedikit siap, boleh, boleh karena memang banyak animo di luar sana katanya air sas itu keras air sas itu nggak bisa buat harian benar, ya nah banyak lah itu teman-teman mungkin lebih tau ya iya, iya kita jalan dulu mas jadi kita cobain langsung ya ngap benar sekali ngap dipastikan sebelum perjalanan memakai safety manual guys ini bawaannya biasa aja berarti mas ya? biasa aja, ini mobil fleet pada umum ya? pada umum ya kalau untuk di bawah nggak ada treatment khusus nggak ada treatment khusus nggak ada treatment khusus semuanya rasanya coba aja kayak pake per juga cuman lebih empuk sih kalau saya iya nah, jalan yang kelompang ya kayak mobil ceper pada biasanya kita bisa, sekarang bisa muter ya bisa muter biar gini bisa muter biar gini tuh rasanya biasa aja bener-bener ya standar nggak kayak keras atau apa tuh nggak nah ini sendiri mas ada setelannya untuk jalan iya untuk ini ada setelannya ya iya, jadi kenapa banyak yang bilang, ah pake ASUS itu katanya keras, bantingannya mentul-mentul itu mungkin bisa disetting di ketinggiannya jadi kalau misalnya kalau saya nih di bau daily itu biasanya kalau di jalan toh atau jalan rata itu di 60 atau 70 PSI itu enak banget enak banget ya itu kayak kemarin ke Bandung itu enak, di jalan toh layang pun enak nggak cuman bambi-bambi jadi aman aman jadi itu kalau saya rasain ya iya itu lebih enak dibanding pake P standar iya 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 jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh keras mungkin itu dia settingnya di 9 PSI atau 100 PSI iya 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 nah sebenernya ada satu lagi nih, kalau misalnya saya ngobrol-ngobrol sama yang instalasi ASUS ini bener kalau misalnya saya kan di Dimension Gear SbG itu oleh Mas Teguh jadi sebenernya untuk ASUS itu cara instalasinya juga berpengaruh berpengaruh nih jadi kalau misalnya untuk kenyamanan ya untuk kenyamanan jadi kalau misalnya ada yang oh keras di setting udah 50 PSI 60 PSI masih keras ya mungkin ada pemasangannya yang kurang pas atau memang kadang ada yang oh ini bukan buat freight misalnya beli second atau custom kan iya gitu jadi mau nggak mau entah diganjol stopper entah di iya 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 ya gimana itulah sih kurang paham untuk tekniknya cuma ya mungkin dari pakarnya seperti itu bener bener nah Mas kalau untuk budget Mas sampai modif sekarang estimasi biaya itu di berapa tuh Mas total dari 0 ya dari 0 dari mobil masih bahan lah belum diapa-apain oke kalau dihitung dari 0 dulu sampai sekarang mungkin udah bisa kebeli Honda Fleet Second 2015 udah berarti di angka 100 140 sampai 150an lah ya 150an juga ya iya untuk modifikasi dengan seperti ini sampai gong terakhirnya iya seperti ini nggak kerasa nggak kerasa tiba-tiba wah ternyata udah bisa beli mobil lagi ya kan nah karena memang saya tuh emang ini tuh modif dari 2016 iya sampai 2022 ya kan nggak kerasa kita juga kalau langsung berk 150 juta uang iya nggak bertahan iya betul ada uang sisihin nah ada uang sisihin belanja belanja berapa lama nih Mas ngebangun mobil ini sampai saat ini? 2016 2017 2018 2019 2021 5 sampai 6 tahun 6 tahun? 6 tahun berjalan berjalan dan itu bukan waktu yang sebentar bukan waktu yang sebentar ditungguin bener-bener eh nikmatin frase sih kalau saya iya jadi emang bener-bener dulu tuh bener-bener potong per pernah hmm kurang puas di pres lagi bener terlalu pendek terlalu mentur standarin lagi wah itu udah jadi emang kita udah nikmatin proses itu sih bener-bener dibanding ya kalau kita kalau disitu sedikit nih ya masih layaknya oke lah ya kan? pada hari ini pake balon ya Mas ya? pake balon betul ini balonnya pake yang 3 oh gitu loh pake yang 3 jadi kalau mesin Afrit ini biasanya emang pake yang 3 hmm udah sampe kemana nih Mas? paling jauh deh kumpulan nih? selama pake budget ini kan hmm baru 2 tahun ya? baru 2 tahun nih jadinya paling jauh ke Bandung kemarin ke Bandung kemarin cuman PP Jakarta tuh sering setiap Prat Genap Prat Genap sering karena ini memang dipake buat ke kantor iya dari Bogor, Jakarta Bogor, Jakarta untuk depannya Mas? ingin jalan jauh nggak nih? naik mobil ini? oh pengen dong kemana? cita-cita Bali sih Bali naik mobil ini? iya betul Bali, kalau bisa sih kita touring ya biar.. bener, sama-sama rame-ramean sama-sama rame-ramean sama kerautsias atau komunitas mau bawa keluarga juga boleh iya mending kita ke bersamaannya jalan bareng lebih seru wah ini sih ajib sih rasanya kayak mobil biasa jadi kalau teman-teman nanya wah bantingannya keras segala macem banyak lah pokoknya yang dibilang komen teman-teman tergantung dari setelan, dari pemasangan betul gitu pemilihan, nah suspensinya betul jadi jangan under estimate iya HERSUS tuh keras bener HERSUS nggak bisa dipake harian nggak bisa dipake harian contohnya nih Mas Siam pake mobil ini sampe setiap hari di hari genap mobilnya dipake untuk ke Jakarta Bogor, Bogor Jakarta belak balik PP wah kalau dia mau nanya langsung ke Instagram juga boleh nah tuh dibuka atau mau nyobain langsung boleh ya boleh mungkin ada teman-teman sekalian di rumah iya yang nonton mas aku pengen nyobain deh penasaran mobilnya Mas Siam dibawanya seperti apa boleh 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 mungkin dicari waktu yang kosong ya iya iya untuk kasih mobilnya atau kalau lagi ada acara kita kan biasanya ada meet up atau di acara kontes bener bener itu bisa lah kita ngobrol-ngobrol atau mau langsung nyobain juga welcome aja iya itu nah untuk sampe saat ini gua coba berapa kelilingan berapa jalak nggak ada masalah nggak ada bunyi-bunyi juga iya setir juga nggak ada ngaruh berat atau apa itu nggak ada normal pada freight umumnya tapi yang jelas yang tertarik dari mobil dari segi pengamudi mobil freight ini sendiri kan dia sudah menggunakan ini apaan atau apaan? bawaan kan udah ada armrest ya kita ya udah ada armrest nih di kanan kiri dari sisi penumpang driver ke depan armrest ya ini nyaman sampai je belakang pakai armrest dari standarnya masih mau melakukan perubahan di bagian kulitnya saja diretin ulang biar tampilan dan rasa makin nyaman ya mas ya betul nah pesona untuk buka sunroofnya nih mana buka tiranya ini mas ya iya nah ini agak lebih terang ya mas kita lupa buka dari tadi baterai baterainya wah gede banget ini ya panoramik ya ini ya berapa in? berapa in ya? ini ya? kalau berapa in sih kurang paham ya kalau nggak salah ini pakai yang XXL ya oh XXL karena memang hampir semua bagian tuh kepotong kepotong sampai kemarin terakhir di Cibubur Sunroof ini saya pasangnya sampai bilang mas ini yakin? nggak apa-apa asal bisa berfungsi dan masih aman ajar? ajar karena sampingnya kan udah dikit lagi tuh paling juga berapa cm gitu kan ya karena memang ngejar biar full pakai panoramik benar, benar dan untuk kendala nih mas sampai saat ini ada nggak sih? kendala atau cerita yang menurut mas kayak wah sedih atau kayak nyesel ada nggak sih? mau modifikasi mau percayaan ini mau modifikasi ya terutama sih pada saat pasang ersus ya jadi ini memang mas kita buka nggak apa ya? nggak apa-apa kita buka biar lebih gini iya jadi pas pada saat pemasangan ersus ini memang ini saya ke 4 kali correction fitment correction fitment iya udah 4 kali saya correction jadi memang pertamanya tuh karena saya pakai ban yang lebar dan velg yang nggak sesuai itu ganti velg ganti fitment lagi sampai ke saat ini itu udah ke 4 kali baru nemu yang bener-bener pas pas dan enak jadi ya itulah emang prosesnya proses? aja hidup proses jadi kalau teman-teman pengen langsung tuh kadang emang nggak bisa dapet juga bener ya maaf-maaf gitu kayak misalnya sejago apapun itu installernya itu pasti butuh namanya feedback atau correction bener karena modifikasi itu kan harus teliti iya cobain dulu bener seminggu, wah nggak enak keras mas waktu itu saya pernah emm itu emang kesalahan ban sih bener jadi bannya tuh nongol jadi pas pada saat air out si air source nya di nol-in kanan-kiri tuh tingginya beda wah nah itu kan butuh correction lagi ya iya jadi bener-bener diukur lagi sampai sekarang baru dapat bener-bener fitment yang pas enak dilihat, enak dipakai udah enak lah nah nanti kalau ganti back lagi ya mau nggak mau kita iya correction lagi nah negatif kalau ke saatnya udah yang positifnya nih apa sih masalah saya bodo mobil udah jadi apakah misalkan dilihat orang atau bagaimana apa tuh itu sih kepuasan sendiri ya jadi ketika kita parkir kita pasti dong yang ya orang udah pake air source pasti pada saat parkir pasti air out hmm pertanyaan apa sih yang dikasih sama emm orang-orang kemas tentang mobil ini yang sering kita ya sering kadang di mal, di kantor juga sering itu yang dipanggil ditanya kok ini bisa jalannya nih mobil gitu gimana cara jalannya benar gimana cara masuk parkirannya karena kan banyak masuk kantor itu kan emang tanjakan juga gitu hmm gimana caranya, gimana jalannya gitu jadi emang sebenernya emm orang tuh belum banyak yang tau bahwa ada air source gitu loh untuk mobil iya tapi ketika kita jelasin ini tuh air source seperti yang pada bis-bis pake iya benar teknologinya gitu benar nah baru mereka, oh iya benar pake air suspension kayak bis gitu kok bisa juga ya di mobil ternyata gitu ya karena orang belum awam banget iya dengan air source mereka tau nya cuma pair gitu kan karena memang banyak juga orang yang pake air source kan memang cuma buat kontes benar sudah peruntuk asuk daily gitu sama mereka jadi dipakai tonis ini kalau saya emang ngedobrak pake harian parkir di kantor, parkir di mall kita kemana, sama keluarga, sama anak pake ini juga pake ini, pake Fritz emang emang masih enak nyaman dipake? nyaman, nyamannya aku rasain nih aku belum pernah nyobain Fritz pake air source dengan fitment nya begini ini yang nyaman gua kira tuh mandul-mandul atau agak goyang dan setelnya berat gitu loh ini nggak normal kayak layaknya Fritz di JPR-in aja standar gitu dan empuk juga sih gua rasa contohnya Mas Iyam nya bilang kalau di jalan MBSZ tuh arah ke Bandung itu kan jalannya mobil standar aja iya jedak-jedak tuh benar ini nyaman ini enak lebih nyaman jadi lebih keredam karena kan ini udara ya balon tuh kan disini udara udara jadi malah kita tuh kayak di atas angin gitu iya 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 benar Mas Iyam, ini ya udah gua dan lu nih kita dan to Northern udah mau nyampe? kamu nyampe kita cuma keliling doang nih takut ketagihan itu ga gue pulang takut ketagihan itu gue bakal pulang nih jiap cert wah ini sih mobil lo terbaik terima kasih dari segi nyamannya dapet jadi lo punya mobil udah bisa dipakai ya betul modifikasi itu jangan sabar mobilnya gak bisa dipakai guys dari segi apapun jadi lo keluar ruang dapet hasil yang mungsimal kalau kalau pikir gue ini gini ya gue bikin mobil, habis uang banyak untuk dipakai bener jadi gue pengen pake, malah ganjil pun kadang suka mikir, ah gue lewat mana ya iya kenapa gue pernah saking pengen pake flit di tanggal ganjil gue belah-belahin berangkat subuh oh waktu itu yang kita syuting ini ya? kita yang syuting.. yang syuting di BRC dia di BRC dia kita undang, Mas Iyam kita undang di acaranya HSR foto bareng nah itu dia di hari ganjil tuh berangkatnya subuh berangkatnya subuh, dan pulang ya dia nungguin jam 9 malam itu demi.. luar di tol ya? demi pengen pake flit bener wah ini dari segi daleman mobil ini setelah gue naik juga berfungsi normal semuanya apalagi yang sudah diganti bagian speedometer ini sudah menggunakannya hybrid gak ada yang gak berguna disini bisa berfungsi dengan baik satu, saran gue untuk mobil ini boleh boleh, boleh gak bagus suara oh iya betul, itu emang.. suara bagus, tenaga lo pasti dapet suara ini pasti dapet, iya pasti dapet kan mobil ini elegan iya iya kan? kalau sarannya agak adem sedikit lebih cakep iya itu emang.. kita lagi coba janjikan sama pihak.. iya betul sekudo iya, karena.. iya sekudo itu.. keren lu suara lu keluar, tenaga dapet iya betul nah.. tapi kan ini mobil lu elegan nih kalau saran juga nih lebih lu adem-ademin di gear iya betul karena memang buat kayak main konten main PS tuh kan mobil nyala keganggu gitu iya contohnya nih gua geber aja nih oh, agak gede berisik juga sih ke dalam berisik juga, tapi lokasi peredam satu boleh lah iya betul jadi cuma gembahan aja tuh kalau dibawah nyalan jadi renyah gitu ya renyah bener sekali boleh tinggi-tinggi ngap pasukan ini iya, karena.. kita kan sambil seri.. iya lah, betul karena dalam modifikasi itu pasukan itu yang paling penting bener dan ini semua sebenernya masukan dari temen-temen gitu bener, karena gini kita ngaca ke cermin itu kita ngeliat diri kita sendiri kan iya betul ya kita ngeliat lu bagus, saya ganteng lu gini tapi ngeliat orang lain, bluetooth tuh ganteng makanya ada aja masukan betul kita sering sama masukan, sering koreksi gitu guys ini temen-temen yang udah nonton boleh kasih masukan di komen kali ya boleh bang mobilnya mungkin ganti warnanya ini karena masih M sendiri di tanggal.. eh di tahun 2023 ada keniatan dia untuk dati warna.. next project next project ini guys insya Allah doain temen-temen ganteng oke guys, segitu video gua kali ini jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen gua sudah pamit undur diri gua ilham undur diri ingat Vella ingat HSL terima kasih, terima kasih 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 terima kasih